Kok tiba-tiba Islam rahmatan dilaklamin, kok disetir, dirubah, dipelentirkan menjadi Islam yang toleransi dengan maksiat. Eh keliru, kalau maksiat tetap aja kita mencik, disuruh di Quran. Ini penting Habib, ya kan? Ini penting Habib. Ya Syekh, karena kita ini sekarang, ini akal kita jadi rusak. Baik, Buya, ada lagi yang bertanya. Assalamualaikum Buya, mau bertanya. Bagaimana pandangan Buya dengan, maaf, para banci yang tinggal di sekitar kita? Apakah mereka berpengaruh dalam kehidupan kita? Yang takutnya ketika azab datang untuk mereka, maka kita-kita yang kena imbasnya. Mohon penjelasan dari Buya. Ya, kalau banci dalam istilah fiqih khunsa, ini tidak tercelah. Mereka sholatnya, kalau dalam kitab Sirus Salikin, itu sofnya di belakang anak laki-laki. Jadi mereka diterima khunsa ya, berkelamin ganda. Itu Bani Adam dulu namanya apa? Dulu namanya Adam ya, Wadam, wanita Adam. Dulu zaman saya kecil-kecil namanya Wadam. Ini halal dalam Islam. Itu takdir Allah, memang fisiknya. Sholatnya itu ini, orang laki-laki dewasa, kemudian ada anak-anak, sop belakang itu anak-anak. Nah di belakang anak-anak laki-laki itu sof khunsa. Wanita Adam, banci-banci. Baru di belakangnya anak-anak perempuan. Baru wanita-wanita tua-tua. Baru semakin cantik, semakin mudah, semakin ke belakang. Jadi kalau untuk perempuan makin ke belakang, sopnya makin bagus. Makin kedekat, kedepan imam makin kurang bagus. Tapi yang dimaksud banci sekarang ini kan homo. Lain ini. Mereka laki-laki murni. Kelaminnya laki-laki murni. Mereka bukan kelamin ganda. Kalau kelamin ganda ada hukumnya. Kalau dia naik haji, diletakkan di asrama mana dia. Lihat buang air kecilnya. Kalau buang air kecilnya lebih banyak dari kelamin wanitanya. Maka banci ini, wanita Adam ini diletakkan di asrama wanita. Kalau buang air kecilnya lebih banyak dari kelamin laki-lakinya. Kan dia kelaminnya ganda, hermafrodit. Maka dia ini dimasukkan ke asrama laki-laki. Begitu dalam hukum fikihnya. Tapi ini bukan. Mereka asli laki-laki. Cuman jiwanya yang rusak. Dia melakukan tindakan yang dilaknati oleh Allah SWT. Sikap kita tiga. Ubah dengan tangan. Sekuat tenaga. Atau kita dakwahi dia dengan lisan kita. Sekuat tenaga. Ya kalau dia gak mau berubah, hati kita tetap gak setuju. Benci. Sehingga ketika datang adab, kita aman. Begitu. Kalaupun kita kena, di hari kiamat dibangkitkan. Tidak berada dalam barisan yang setuju dengan dia. Itu kan hadis. Dalam kitab Arba'in Imam Nawawi udah jelas itu. Hadis yang kedua itu. Ketika dihancurkan satu kaum yang akan menghancurkan Ka'bah. Yang awal sampai akhir mati semua. Kata Siti Asyarat dan Haru kan diantara mereka gak semua mau menghancurkan Ka'bah niatnya. Ada yang niatnya mau belanja. Ada yang belanja mati juga. Tapi nanti di akhir kiamat dia digabungkan kepada orang yang niat belanja. Bukan yang niat mau menghancurkan Ka'bah. Jadi kalau kita dengan orang-orang maksiat, pemabuk dan sebagainya, kita dakwah gak mau. Ya minimal hati kita benci. Walaupun mereka itu kan akan diadab seluruh tempat itu. Kalau maksiat sudah dibuat terang-terangan. Dan tidak ada lagi upaya untuk menyetopnya. Gak ada dakwah. Ya nanti Allah akan adab seluruh orang di situ. Dengan amal-amal orang-orang bejat yang sebagian itu. Tapi semua kena. Hanya saja yang mengikari dengan hati. Selama-lama iman, mereka akan selamat. Yang mendakwahkan dengan lisan, mereka akan jauh lebih selamat. Yang dengan kekuasaan. Misalnya dia seorang wali kota, dia keluarkan peraturan. Itu semua orang-orang homo-homo itu kalau beroperasi tangkap. Masukkan ke asrama. Asrama rehabilitasi mental. Inilah gunanya negara. Keluarkan uang untuk mengobati rakyat yang sakit. Dilatih lagi menjadi laki-laki modern. Laki-laki yang 100% laki-laki sudah sembuh. Lepaskan ke masyarakat. Jangan orang narkoba aja yang direhabilitasi. Orang-orang yang sakit jiwa seperti itu pun direhabilitasi. Orang gila juga direhabilitasi. Orang yang sakit mental yang seperti itu juga direhabilitasi. Begitu kira-kira kedudukan kita. Kita tidak boleh membenci orangnya. Kita benci itu kan kata Nabi mungkarun. Kemungkarannya bukan orangnya. Coba kita lihat di Quran. Kan sekarang ini kita disetirin. Diracuni akal kita. Kita itu Islam rahmatan diralamin. Tidak boleh menebar kebencian. Disuruh Allah benci kok. Tapi bukan benci sama orangnya ya. Coba lihat doanya itu. Di dalam Quran ada ayat. Ya Allah turunkan di dalam hati kami ini kecintaan kepada iman. Kesolehan-kesolehan maksudnya ya. Bukan yang melawan Allah. Hiasi hati kami dengan iman. Penuh ketakwaan. Tunduk pada aturan Allah. Dan tanamkan kebencian. Jadi memang disuruh. Kepada apa benci? Bukan kepada kafir. Bukan kepada orangnya. Tapi kufro. Kepada perbuatan kafirnya. Wal fusuk. Bukan fasik. Bukan orangnya. Tapi fusuk. Perbuatan durhakanya. Wal isyan. Bukan kepada orangnya. Tapi keputar perbuatan maksiatnya. Wajah al-Namina roshidin. Jadikan kami benci kepada segala macam kekufuran. Kepasikan dan kemaksiatan. Dan jadikan hati kami ini. Termasuk kami dalam golongan orang-orang yang lurus. Jadi kalau ada orang bilang. Jangan benci. Itu menebar kebencian. Islam rahmatan dilalamin. Kok tiba-tiba Islam rahmatan dilalamin. Kok disetir, dirubah. Dipelentirkan menjadi Islam yang toleransi dengan maksiat. Eh keliru. Kalau maksiat tetap aja. Kita benci. Disuruh di Quran. Ini penting Habib. Ya kan? Ini penting Habib. Ya Syekh. Karena kita ini sekarang. Ini akal. Kita udah dirusak. Masa kita kepada kemaksiatan disuruh seneng. Oh itu orang kafir kan bangsa Indonesia juga. Loh udah ada dagadisnya. Lakum dinukub waliyatin. Tapi ketika mereka ngajak-ngajak kita. Ke gerejanya misalnya. Atau ke kuilnya. Untuk ikut-ikutan sembayang gaya-gaya dia. Oh wakarih ilainal kufro. Kalau kekufuran kami gak mau. Kemaksiatan kami gak mau. Lakum dinukub. Waliyatin. Kamu pakai kamu punya. Saya pakai Habib punya. Begitu. Ini yang hari ini harus dijaga. Dan tidak bisa memberikan pencerahan. Kecuali para Habib kita. Para Habib kita. Para Kiai kita. Kita kan gak ngerti nih. Dirusak pakai medsos. Dirusak pakai segala macam dialog. Kita ikut rusak. Karena kita gak punya dasar di dalam dada. Fas'adu ahla zikri. Ingkuntum la ta'alamu. Tanya ahli ilmu. Kalau kamu tidak tahu. Jangan sok tahu. Jangan berlagak tahu. Wallahu'ala. Baik. Masya Allah teman-teman. Hari ini makin kaya. Pemahaman kita diberikan Buya. Saya pun asyik mencatat terus Buya. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Teman-teman. Teman-teman rugi yang tidak mencatat. Ada poin menarik nih. Musuh kita ke depan. Itu bukan. Yang paling berat itu adalah mental-mental munafik. Yang mencari dalil. Untuk melegalkan segala bentuk kekukur. Kekafiran. Dan kemasyiatan. Dengan dalil. Rahmatanil alamin. Ini bentuk. Statement. Dan pembodohan kepada umat. Seperti yang tadi Buya bilang. Oh kita tidak boleh benci. Memang tidak boleh benci kepada orangnya. Tapi kepada apa yang sudah dia lakukan. Baik itu kekukuran. Keboleman. Kemahsiatan. Itu yang kita benci. Maka sekali lagi. Dalam forum terhormatnya saya. Sangat-sangat pendapat dengan Buya. Masalah akidah. Kita punya tanggung jawab di hadapan Allah. Tidak perlu ikut-ikutan. Mengucapkan selamat Natal. Hadir ke gereja. Mereka sedang berbuat kufur di situ. Antum ada di sana. Takut gak nanti murkanya Allah datang menghampiri Antum. Tidak mungkin rahmat turun. Di saat berada di tengah-tengah orang. Yang sedang berbuat syirik kepada Allah SWT. Maka teman-teman jauhi betul. Kita tetap hormat kepada dia. Kita gak mengucapkan Natal pun kita masih menghargai dia sebagai manusianya. Tidak mengurangi penghormatan kita kepada mereka. Cuma untuk kontek akidah. Seperti yang Buya ajarkan. Lakum di nokum waliyadin. Itu harga mati. Jadi urusan agama. Agama mereka. Silakan mereka beragama. Agama kita pun kita udah ketentuannya. Jadi teman-teman. Cater baik ikuti ulama. Arahan seperti Buya kita yang istiqomah. Tidak mau dicampur adukan antara yang batil. Dengan yang hak. Dan benar Tata Buya tadi. Kita yang minta sama Allah kok. Agar Allah hadirkan kebencian dalam hati kita terhadap segala kekufuran. Jadi tidak salah kalau kita membenci segala bentuk kekufuran. Itu teman-teman. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Enggak nyangka tadi sambil ke sana Buya. Luar biasa. Ini ayat Quran kan. Betul. Betul. Jadi perintah Allah SWT. Terima kasih telah menonton.